Kata personality dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani kuno prosopon atau persona yang artinya topeng yang biasa dipakai artis dalam teater yaitu tutup muka yang digunakan dan sering dipakai oleh pemain panggung untuk menggambarkan perilaku, watak atau kepribadian seseorang dikarenakan terdapat ciri yang khas yang hanya dimiliki oleh seseorang tersebut baik dalam arti yang baik atau buruk. Konsep awal dari pengertian personality pada masyarakat awam adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Batasan Kepribadian 4. Secara ilmiah pengertian kepribadian berkembang menjadi lebih bersifat internal, sesuatu yang relatif permanen, menuntun, mengarahkan dan mengorganisir aktivitas manusia. Titik-titik 5. Ada beberapa kata atau istilah yang berdekatan maknanya dengan kepribadian yaitu Istilah yang berkaitan dengan kepribadian Personaliti, kepribadian Penggambaran tingkah laku secara deskristif tanpa memberi nilai, devaluatif Karakter-karakter Penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai, benar-salah, baik-buruk, baik secara eksplisit maupun implisit Disposition Watak Karakter yang telah lama dimiliki dan sampai sekarang belum berubah Konstitusi Keseluruhan sifat individual yang beralas pada keturunan Titik-titik 6. Temperamen Temperamen Kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologik atau fisiologi, disposisi hereditas Traits Sifat Respon yang senada, sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama Type atribute ciri Mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas Habit Kebiasaan Respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula Titik 7. Watak A. Dalam arti normatif, dimaksudkan untuk mengenakan norma kepada seseorang, dengan kata lain memberikan penilaian di mana orang dikatakan berwatak jika sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan norma B. Dalam arti deskriptif dimaksudkan untuk sekadar menggambakan diri seseorang apa adanya di mana dalam hal ini digunakan istilah kepribadian Titik 8. Kepribadian adalah cara yang unik dari individu dalam Mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya, Kelly Organisasi psikofisis yang dinamis dari seseorang yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, Alport Kepribadian adalah nilai sebagai stimulus sosial kemampuan menampilkan diri secara mengesankan, Hilgard dan Markis Kepribadian menurut para ahli Titik 9. Kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang atau sifat umum banyak orang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam respon satu situasi Kepribadian adalah seperangkat karakteristik dan kecenderungan yang stabil, yang menentukan keumuman dan perbedaan tingkah lakuk psikologik dari seseorang dalam waktu yang panjang dan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hasil dari tekanan sosial dan tekanan biologik saat itu, Madi dan Bur Kepribadian adalah suatu struktur yang terdiri dari tiga sistem yaitu It, Ego dan Superego, Fruit Titik 10. Kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasi pares Dari berbagai definisi tersebut ada lima persamaan yang berkaitan dengan definisi kepribadian Kepribadian bersifat umum menunjuk kepada sifat umum seseorang, pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh secara sistemik terhadap keseluruhan tingkah laku Kepribadian bersifat khas dipakai untuk menjelaskan sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain Kepribadian berjangka lama dipakai untuk menggambarkan Sifat individu yang awet Kepribadian bersifat kesatuan Kepribadian berfungsi baik atau buruk 11. CTT Personaliti merupakan suatu kebulatan yang bersifat kompleks di mana kompleknya tersebut disebabkan banyaknya faktor dari luar dan dalam diri individu yang menentukan kepribadian Titik 12 Secara umum Kepribadian adalah bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lainnya Kepribadian dipandang sebagai organisasi yang menjadi penentu atau pengarah tingkah laku kita Sebagian besar batasan menekankan perlunya memahami arti perbedaan-perbedaan individual Sebagian besar batasan menekankan pentingnya melihat kepribadian dari sudut, sejarah hidup, perkembangan, dan perspektif Titik 13 Dari mana teori kepribadian berasal Observasi dan introspeksi mendalam dari para pemikir Sebagai contoh analisis mimpi Fruit yang mengungkap konflik dan dorongan yang tersembunyi dalam mimpi Berawal dari asumsinya Fruit mengembangkan teorinya untuk memahami banyak masalah yang ia lihat dan jalani pendekatan deduktif premis dan asumsi Kedua beberapa teori muncul dari penelitian empiris dan sistematis pendekatan induktif melibatkan Ketiga melibatkan disiplin ilmu lain Titik-titik 14 Perspektif dan Paradigma Psikologi Kepribadian Kepribadian mempunyai delapan aspek kunci yang sama-sama membantu memahami hakikat individu yang kompleks Psikoanalisa Neoanalitis Ego Biologis Behaviorisme Kognitif Trait Humanisme Interaksionisme Teori-teori kepribadian dapat dibedakan atau dikelompokkan Berdasarkan paradigma yang dipakai untuk mengembangkannya Paradigma Psikoanalisa Paradigma Traits Paradigma Kognitif Paradigma Behavioris Teori Kepribadian Titik-titik 15 Sejarah Psikologi Kepribadian penyusunan teori dalam Psikologi kepribadian telah ada sejak lama dilakukan sebelum masihi orang mencoba-coba memberikan ciri-ciri khusus kepada sesuatu, baik itu benda pemandangan, musim, lukisan, dan sebagainya, dengan cara mencari sesuatu yang menyebabkan segala sesuatu itu mempunyai daya tarik yang kuat. Sejarah Psikologi Kepribadian Demikianlah halnya dengan kehidupan manusia, seseorang berusaha mencari ciri-ciri khusus yang terdapat pada manusia yang lain. Sejarah Psikologi Kepribadian Empedokles Seseorang filsuf Yunani kuno yang berpendapat bahwa segala yang ada di dunia ini terdiri atas empat unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Sejarah Psikologi Kepribadian orang dengan unsur tanah memiliki sifat dingin, acuh-ta'acuh tidak mudah terpengaruh. Orang dengan unsur api lincah mudah bergerak ribut dan seakan-akan tidak punya pendirian. Orang dengan unsur air tenang teratur keras kepala, sukar dibentuk sensitif. Orang dengan unsur udara, memberikan ketenangan, penyanyang, pendiam, pemalu, sukar mengendalikan keadaan. Usaha-usaha penilaian kepribadian prailmiah A. Cirologi atau ilmu guratan tangan Jawa A. Raja Dasar pikiran pengetahuan ini ialah kenyataan bahwa gurat-guratan tangan orang itu tidak ada yang sama satu dengan yang lain, macamnya adalah sebanyak orangnya. Inilah yang mendasari pikiran daktiloskopi ilmu sidik jari. Usaha-usaha penilaian kepribadian prailmiah B. Astrologi atau ilmu perbintangan Pengaruh kosmis terhadap manusia merupakan dasar dari pemikiran pengetahuan ini. Pada waktu seorang dilahirkan, dia ada dalam posisi tertentu terhadap benda-benda angkasa. C. Grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan Dasar pikiran grafologi adalah gerakan menulis yang dilakukan manusia itu merupakan ekspresi daripada kehidupan jiwanya. Kalau sekiranya orang dapat mengetahui keadaan khusus tulisan seseorang dengan baik, berarti dia juga dapat mengenal keadaan khusus D. Isyoknomi atau ilmu tentang Wajah pengetahuan ini berusaha memahami kepribadian atas dasar keadaan wajahnya. Dasar pikiran ialah keyakinan bahwa ada hubungan antara keadaan wajah dan kepribadian. Hal-hal yang tampak pada wajah dapat dipergunakan untuk membuat interpretasi mengenai apa yang terkandung dalam jiwa. Keadaan dahi dan kening adalah petunjuk untuk mengerti kecerdasan seseorang. Hidung dan pipi adalah bagian yang dapat memberikan tanda halus atau kasarnya perasaan seseorang. Mulut dan dagu dapat memberikan petunjuk untuk nafsu makan, nafsu minum, dan sebagainya. Mata adalah yang mencerminkan seluruh kehidupan jiwa, dan sebagainya. E. Frenologi atau ilmu tentang Tengkorak dasar pikiran ajaran bahwa tiap-tiap fungsi atau kecakapan itu masing-masing memiliki pusatnya di otak. Akibat hal ini ialah bentuk. Tengkorak lalu terubah oleh pusat yang membesar tersebut, sehingga ada tonjolan-tonjolannya. Dengan mengukur secara teliti tonjolan-tonjolnya tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang kecakapan-kecakapan atau sifat-sifat seseorang. E. Onicologi atau ilmu Tentang kuku kepribadian seseorang atas dasar keadaan kuku-kukunya. Kuku di ujung jari itu Mempunyai hubungan yang erat dengan susunan saraf dengan cabang-cabangnya yang terhalus di ujung jari. Warna serta bentuk kuku dapat dipakai sebagai landasan untuk mengenal kepribadian. Ragam penggolongan teori kepribadian A. Berdasarkan metode penyusunan teori 1. Atas dasar pemikiran spekulatif Teori yang disusun oleh para filsuf Contoh, teori kepribadian Plato, Kant, Neokantianisme, Bahsen, Keirat, Malapert, dan lain-lain 2. Atas dasar data hasil penyelidikan empirik atau eksperimental. Contoh, teori Heymans, Fruit, Jung, Adler, Aisyeng, Rogers, dan lain-lain. 26. Adiatman Prabowo MC B. Berdasar komponen kepribadian yang dijadikan titik tolak rumusan teori 1. Teori konstitusional, Krescemer, Seldon, dan lain-lain 2. Teori temperamen, Kant, Memans, Ewal, dan lain-lain 3. Teori kebudayaan, Spranger 4. Teori faktor, Aisyeng, Katel 5. Teori ketidaksadaran, Fruit, Jung, Adler, dan lain-lain 27. Adiatman Prabowo MC C. Berdasar cara pendekatan 1. Pendekatan tipologis 2. Pendekatan pensifatan karakterologis Next. 28. Adiatman Prabowo MC 1. Pendekatan tipologis Variasi kepribadian tak terhingga banyaknya, namun variasi itu hanya berlandaskan sejumlah kecil komponen dasar. Berdasarkan dominasi komponen-komponen dasar TSB dapat dilakukan penggolongan manusia dalam tipe-tipe tertentu. Jenis-jenis teori tipologis A. Tipologi berdasar konstitusi B. Tipologi berdasar temperamen C. Tipologi berdasar nilai budaya 29. 2. Pendekatan pensifatan karakterologis Menggolong-golongkan manusia dalam tipe-tipe berarti mengabaikan sifat-sifat khas individu. Pendekatan ini berusaha memahami dan menggambarkan individu sebagaimana adanya. Pada garis besarnya kepribadian dibahas dalam kerangka, struktur, dinamika, perkembangan kepribadian. 30. Tipologi Tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya, des. Macam tipologi Tipologi konstitusi Tipologi yang dikembangkan atas dasar aspek jasmaniah. Dasar pemikirannya adalah bahwa keadaan tubuh menentuan ciri pribadi seseorang. Tipologi temperamen Tipologi yang disusun berdasarkan karakteristik segi kejiwaan. Dasar pemikirannya adalah bahwa berbagai aspek kejiwaan seseorang menentukan karakteristik yang bersangkutan. Tipologi nilai budaya, tipologi yang disusun berdasarkan budaya yang diikuti. Tipologi hipocates galenus. Tipe Kepribadian cairan yang dominan prinsip sifat-sifat khasnya. Gloresia empedu kuning Tegangan, tensiun, hidup, besar, semangat, keras, daya, juang, hatinya, mudah, terbakar, optimistik. Melancolis empedu, hitam, penegaran, rigiditi. Mudah, kecewa, daya, juang, kecil, muram. Pesimistis Plegmatis, lendir, plastisitas, tak suka, terburu-buru, tenang, kam, mudah. Terpengaruhi, setia, lamban sangwini, sedara ekspansifitas, hidup mudah berganti, haluan, ramah, lekas bertindak, tapi juga lekas berhenti. Hipocates menyatakan bahwa-bahwa di dalam tubuh setiap orang terdapat empat macam cairan yang memiliki sifat seperti keempat unsur alam. Tipologi Jung 1. Jenis introvert. Orang tipe ini punya kecenderungan untuk menarik diri dan menyendiri. Ia pemalu dan lebih suka bekerja sendiri di laboratorium atau perpustakaan daripada bekerja di tengah-tengah orang banyak. 2. Jenis extrovert. Orang dengan kepribadian jenis ini apabila sedang tertekan biasanya menggabungkan diri di antara orang banyak sehingga individualitasnya berkurang. Ia peramah dan memilih pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan banyak orang. 3. Jenis ambivert. Yaitu orang yang tidak termasuk dalam introvert atau extrovert. Ciri kepribadiannya merupakan campuran antara keduanya. Penggolongannya didasarkan pada tingkah laku atau karakteristik psikologis. Tipologi berdasarkan nilai kebudayaan. Tipologi berdasarkan nilai-nilai kebudayaan dikembangkan oleh Edward Spranger. Spranger menyatakan bahwa kebudayaan culture merupakan sistem nilai karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tersusun atau diatur. Menurut struktur tertentu, nilai kebudayaan yang dominan tipe tingkah laku dasar. Pengetahuan ekonomi Kesenian Keagamaan kemasyarakatan politik Manusia teori manusia Ekonomi Manusia estetis manusia Religius manusia sosial Manusia kuasa berpikir Bekerja Menikmati keindahan memuja Berkorban Berkuasa Memerintah Perspektif dan paradigma psikologi kepribadian Kepribadian mempunyai delapan aspek kunci yang sama-sama membantu memahami hakikat individu yang kompleks. Psikoanalisa Neoanalitis Ego Biologis Behaviorisme Kognitif Trait Humanisme Interaksionisme Teori-teori kepribadian dapat dibedakan atau dikelompokkan. Berdasarkan paradigma yang dipakai untuk mengembangkannya. Paradigma Psikoanalisa Paradigma Traits Paradigma Kognitif Paradigma Behavioris Teori Kepribadian Titik-titik 35 Aplikasi Psikologi Kepribadian Psikologi Industri Psikologi Organisasi Psikologi Permesinan Psikologi Lingkungan Psikologi Konsumen Psikologi Klinis Psikologi Konseling Psikologi Pendidikan Psikologi Komunitas Psikologi Kesehatan Titik-titik 36 Pengukuran Kepribadian Bagaimana Kepribadian Dipelajari dan Diukur Tes Kepribadian Harus Memiliki Reliabilitas dan Validitas Istilah Reliabilitas Merujuk Pada Konsistensi Nilai Yang Diharapkan Tetap Sama Reliabilitas mengacu pada konsistensi skor karena kepribadian diasumsikan relatif stabil individu harus mendapatkan skor yang serupa pada tes yang sama pada waktu yang berbeda Titik-titik 38 Tes Kepribadian juga harus memiliki keandalan validitas terutama validitas konstruk yang dapat diketahui dengan melihat apakah asesmen yang dilakukan dapat memperkirakan perilaku atau reaksi yang diramalkan Validitas konstruk merujuk pada sejauh mana sebuah tes benar-benar mengukur sebuah konstruk teoritis Sedangkan validitas isi merujuk pada apakah sebuah tes mengukur ranah yang harus diukur Masalah yang mungkin muncul dalam asesmen kepribadian adalah bias yang bersumber dari Set Respon Bias Etnis dan Bias Gender Titik-titik 41 Pengukuran Kepribadian secara umum dapat dilakukan dengan tes laporan diri tes kisor Penilaian oleh orang Lain pengukuran Fisiologis Observasi Perilaku Wawancara Analisis Dokumen Gaya hidup dan demografi Titik-titik 42 Tes laporan diri Tes yang paling umum seperti tes ak yang mengukur karisma ditentukan oleh laporan diri para peserta tes Tes semacam ini sangat murah dan mudah untuk diberikan, seringkali objektif namun validitasnya harus sering dievaluasi dengan hati-hati Contoh tes MMPI-AK PRF MBTI Tes Kisor Dalam kisor, seseorang dihadapkan pada setumpuk kartu yang berisi macam-macam nama karakteristik dan diminta untuk memilih kartu tersebut dalam tumpukan yang masing-masing menggambarkan sebuah dimensi, sebagai contoh paling tidak sesuai sampai paling sesuai dengan diri. Sebuah kartu dapat bertuliskan pemikir atau penggugup, dengan memberi tahu peserta tes berapa banyak tumpukan yang harus dibuat dan berapa banyak kartu dalam setiap tumpukan, analisis tes dapat memastikan bahwa laporan diri membentuk distribusi statistik yang diinginkan. Contoh, konsep diri, harga diri, dan lain-lain. Penilaian orang lain Penilaian oleh orang tua, guru, teman, pasangan, dan psikolog. Pengukuran biologis Asesmen kepribadian modern yang bersifat biologis didasarkan pada asumsi bahwa sistem saraf adalah kuncinya. Oleh karena itu, asesmen kepribadian berusaha mengukur perilaku yang terkait dengan sistem saraf seperti waktu reaksi kelembaban kulit. Yang lebih menarik adalah usaha masa kini yang lebih berfokus pada sistem saraf dengan cara mengamati otak. Contoh, EEG, PET, MRI, FEMRI, Analisis Kromosom dan Gen Observasi perilaku Dalam studi kepribadian modern, Observasi perilaku dapat sesederhana menghitung pengalaman orang seperti berapa kali bicara gagap, menggaruk, dan mengambil minum, atau bisa juga dalam bentuk yang kompleks seperti memahami interaksi individu dengan orang lain. Wawancara Sebuah cara yang paling baik dalam menggali informasi tentang kepribadian adalah wawancara. Wawancara klasik dalam psikologi adalah wawancara psikoterapi di mana klien menceritakan pengalaman hidupnya yang penting atau bermasalah. Pada tahun-tahun terakhir, wawancara menjadi lebih terstruktur, salah satunya wawancara untuk memeriksa pola perilaku tipe A. Perilaku ekspresif Gaya ekspresif adalah cara yang baik untuk melihat karisma pribadi. Cara ini lebih valid namun juga menuntut kemampuan yang tinggi dari penganalisis. Analisis dokumen Sumber informasi yang kaya mengenai kepribadian Psikobiografi dan catatan mimpi harian Tes proyektif Teknik asesmen yang berusaha mempelajari kepribadian melalui penggunaan stiulus tugas atau situasi yang relatif tidak terstruktur. DAP TAKRORSKA Gaya Hidup dan Demografi Untuk dapat memahami seseorang dengan baik, kita harus memahami lingkungan dan identitas budayanya terutama jika budayanya bukanlah budaya umum. Umur Kelompok Budaya Orientasi Seksual Adakah metode yang paling baik? Asesmen kepribadian yang mana yang paling baik tergantung dari subjek analisis dan tujuan asesmen. Tipologi Menggolong-golongkan manusia dalam tipe-tipe berarti mengabaikan sifat-sifat khas individu. Pendekatan ini berusaha memahami dan menggambarkan individu sebagaimana adanya. Pada garis besarnya kepribadian dibahas dalam kerangka, struktur, dinamika, perkembangan kepribadian. 57 Tipologi 58 Teori kepribadian yang Membedakan tipe-tipe manusia berdasarkan bentuk tubuh seseorang fenotifnya. Tipologi berdasar konstitusi mashab morfologi. 59 A Tipologi mashab Italia Variasi Ragam jasmani manusia berakar kepada keturunan, dasarnya dibawa sejak lahir, tidak dapat diubah oleh pengaruh luar. Disebut mashab morfologi. Tokoh-tokohnya See next slide 60 1 Teori de Giovanni Hukum deformasi variasi tubuh manusia. Batang tubuh kecil bentuk tubuh tinggi, kurus panjang, habitus pehatisis. Batang tubuh besar bentuk tubuh gemuk pendek, habitus apoplektis. Batang tubuh normal proporsi badan normal. 61 2. Tipologi viola A. Microplantinis dominan vertikal, ukuran menegaknya lebih daripada dalam perbandingan biasa tampak jangkung. B. Makroplantinis dominan horizontal, ukuran mendatarnya lebih daripada biasa tampak pendek. C. Normoplantinis, seimbang ukuran menegak dan mendatar selaras tampak selaras. Kajian Rafa, seorang pendukung mashab Italia. 1. Nerastenia dan psichastenia banyak terdapat pada gol mikroplantinis. 2. Manik depresif banyak terjadi pada gol makroplantinis 62. B. Mashab Perancis Tokoh, sigaut Dasar penggolongan 1. Dominansi suatu fungsi fisiologi dalam diri individu 2. Unsur-unsur lingkungan mempengaruhi kepribadian individu 63. Bagan tipologi mashab Perancis Faktor Lingkungan fungsi dominan tipe ciri jasmani Kondisi alam motorik muskuler badan kokoh dan berotot Udara pernapasan respiratoris thorax dan leher lebih besar, muka lebar Makanan pencernaan digestif thorax pendek besar, rahang lebar Pinggang besar, leher Pendek mata kecil Kondisi sosial SSP otak cerebral telinga lebar, dahi menonjol mata Bersinar tangan dan Kaki kecil 64. Make a live Dasar kepribadian, faktor keturunan penentu diferensiasi, faktor lingkungan 1. Daerah mewah digestif 2. Pegunungan dan pertanian Respiratoris 3 Daerah yang mementingkan Kekuatan fisik muskuler 4 Kota cerebral 65 C. Mashab Jerman tipologi KRETSCHMER Konstitusi Sama dengan keseluruhan sifat-sifat individual yang berlandaskan keturunan, faktor endogen TDK dapat diubah oleh pengaruh luar Terdiri sifat jasmania dan sifat kejiwaan temperamen, konstitusi kejiwaan, sama dengan bagian kejiwaan yang berkorelasi dengan jasmania melalui darah Temperamen mempengaruhi dua macam kualitas kejiwaan yaitu suasana hati dan tempo psikis 66. W-A-T-A-K-K-E-P-R-I-B-A-D-I-A-N Sama dengan keseluruhan reaksi emosional dan volisional, berhubungan degen kebiasaan dan kemauan U, bertindak seseorang yang terbentuk selama hidupnya oleh unsur-unsur dari dalam faktor endogen Keturunan, bawaan, dan unsur-unsur dari luar, faktor eksogen, pengalaman, pendidikan 67. Watak Konstitusi endogen Konstitusi jasmania Konstitusi-konstitusi Kejiwaan temperamen eksogen 68 1. Konstitusi Dasar, riset terhadap 260 klien A Piknis tubuhnya cenderung melebar, lembut, gemuk, bulat, dan berlemak B. Leptosom tipe ini Mempunyai ciri kurus, lurus, tubuh lemah, pertumbuhan lambat C. Atletis Ciri-ciri tipe ini Orangnya tinggi, besar, dadanya bidang, kekar, dan postur tubuh yang meruncing ke bawah D. Displastis Tipe yang lain dari 69 2. Temperamen A. Tipe sizotin Seperti sizofrenia tapi sangat tidak jelas Ciri, menutup diri asosial cenderung sibuk degen dirinya apatis B. Tipe saiklotin Seperti manik depresif tapi sangat tidak jelas Ciri, mudah bergaul, sosial, mudah menyesuaikan diri empatik terbuka 3. Hubungan konstitusi dan temperamen piknis saiklotin Leptosom sizotin Atletis sizotin Displastis sizotin 70 Bentuk peralihan sehat sakit Sehat peralihan sakit sizotin sizoid sizofrenia Saiklotin Saikloid manik depresif bipolar Disorder 71 D. Mashab Amerika W. H. S. H. E. L. D. O. N K. O. N. T. I. T. U. S. I. Aspek-aspek individu yang relatif tetap misal, morfologi, psikologi, fungsi kelenjar buntu Label identifikasi biologi, morfogenotipe yang mendasari fenotipe, jasmani luar yang dapat diamati, yang akan membentuk tingkah laku 72 S. O. M. A. T. O. T. I. P. E. Usaha mengukur morfogenotipe dengan didasarkan pada fenotipe Somatotipe performance test pengambilan foto dari depan, samping, belakang, dan posisi tertentu 73 Hasil penelitian riset somatotype performance test 4.000 laki dan perempuan 1. Komponen jasmani primer A Endomorfi tipe endomof Dominan alat-alat dalam dan pencernaan tubuh pendek gemuk B. Mesomorfi tipe mesomof Dominan otot pembuluh darah dan jantung tubuh ideal C. Ektomorfi tipe ektomof Dominan kulit dan sistem saraf tubuh kurus tinggi 74 2. Komponen jasmani sekunder A Displasia ketidaktepatan dan ketidaklengkapan campuran dari ketiga komponen primer B. Ginandromorfi sejauh mana memiliki Sifat-sifat lawan jenis C Teksture penampakan tubuh dilihat dari luar tampang Gesture 75 3. Temperament A. Viscerotonia rileks suka hiburan makan tidur nyenyak Jika ada problem tergantung pada orang lain B. Somatotonia gagah energi suara lantang terus terang nampak lebih dewasa Jika ada problem diatasi dengan banyak bergerak C. Cerebrotonia ragu-ragu, kurang bergaul, kurang berani ngomong, hidup teratur, sulit tidur, nampak lebih mudah Jika ada problem akan mengasingkan diri 76 Dalam perkembangannya ada dua garis perkembangan 1. Menekankan jasmani konstitusional 2. Menekankan kejiwaan temperamen Korelasi antara jasmani dan temperamen 1. Endomorfi viscerotonia 2. Mesomorfi somatotonia 3. Ektomorfi cerebrotonia 77 Endomorfic body type ciri jasmani Soft body Underdeveloped muskles Round sapet Overdeveloped digestive system sifat kepribadian viscerotonia Temperamen Love of food Toleran Evenness of emotions Love of comfort Sociable Good humored Relaxed need for affection 78 Mesomorfi body type ciri jasmani Hard muscular body Overly mature appearance Rectangular sapet Thick skin Upright posture sifat kepribadian somatotonia Temperamen Adventurus Desire for power and dominance Courageous Indifference to what others think or want Assertive ball Zest for physical activity Competitive love of risk and chance 79 Ektomorfi body type Ciri jasmani Thin Flat chest Delicate build Yang appearance tall Lightly musklit Sto of soldered Large brain sifat kepribadian cerebrotonia Temperament Temperament Self-conscious Preference for privacy Introverted Inhibited socially anxious Artistic Mentali intense emotionally restrained 80 Tipologi TEM PER AMEN Introduction SGT dipengaruhi Galenus komposisi cairan tubuh Kretsmer Hup darah Degen jasmani Konstam rohani vs jasmani Sejak lahir temperamen Aspek kejiwaan kepribadian Dipengaruhi konstitusi jasmania Dipuas sejak lahir A Tipologi berdasar sifat kejiwaan Plato Plato membedakan adanya tiga bagian jiwa yaitu Pikiran Logos Yang berkedudukan di kepala Dikuasai pikir Kemauan tumos berkedudukan di dada Dikuasai kemauan Hasrat epitumit berkedudukan di perut Dikuasai hasrat Tiga tipe manusia Individu dikuasai pikir Individu dikuasai kemauan Individu dikuasai hasrat Dalam negara idealnya Plato membagi fungsi rakyat atas dasar ketiga bagian jiwa tersebut yaitu Gol pemimpin Pemerintahan Golongan tentara Golongan pekerja tangan Tiga macam kebajikan Kebijaksanaan Keberanian penguasaan diri 2. Mashab Perancis A Tipologi keirat Dominasi daya-daya jiwa meliputi daya kognitif afektif dan konatif 1. Salah satu daya dominan A Tipe mediatif Dominasi daya kognitif B Tipe emosional Dominasi daya afektif C Tipe aktif Dominasi daya konatif 2. Dua daya dominan A Tipe sentimental Dominasi daya kognitif dan afektif B Tipe ok yang garang Dominasi daya konatif dan afektif C Tipe ok yang berkemauan Dominasi daya konatif dan kognitif 3. Ketiga daya seimbang A Tipe seimbang B Tipe amorop C Tipe apatis 4. Ketiga daya adatep berfungsi TDK teratur A Tipe tak stabil B Tipe tak teguh hati C Tipe kontradiktoris 5. Tiga macam tipe yang TDK sehat A Tipe hipocondris B Tipe melancolis C Tipe histeris B Tipologi malapar Dominasi daya-daya jiwa Aspek-aspek kejiwaan TTT 1 Tipe intelektual A Golongan analitis B B Golongan reflektif 2 Tipe afektif A Golongan emosional B Golongan bernafsu 3 Tipe voluntar A Golongan tanpa kemauan B Golongan besar kemauan 4 Tipe aktif A Golongan tak aktif B Golongan aktif B Tipologikan dan nenol kantianisme 1 Tipologikan Watak corak pikiran Temperamen corak kepekaan Ada 4 temperamen A Temperamen sanguinis Darah ringan Penuh harapan Ramah dan periang Pemberani Dan lain-lain B Temperamen melancolis Darah berat TDK Mudah percaya Bimbang Selhal menyangkut diri Dianggap penting Dan lain-lain C Temperamen coleris Darah panas CPT marah Dan CPT tenang Suka dipuji Formal Suka menolong Dan melindungi Dan lain-lain D Temperamen Plegmatis Darah dingin Rajin TDK peka Mudah mengantuk Bosan 2 Tipologi neokantianisme Tokoh Ensel Hans Temperamen terbatas Pet segi perasaan Tergantung Pet dua hal pokok Titik Kepekaan kehidupan Afektif Pengaruh stimulus Bentuk kejadian Afektif Kekuatan Dan mobilitas Perasaan Dua aspek Watak Karakter Titik Aspek formal Konsekuen Kekuatan Keuletan Kebebasan Titik Aspek material Arah tindakan Tipe-tipe Manusia Menet Ensel Hans Temperamen Kepekaan kehidupan Afektif Bentuk kejadian Afektif Mobilitas Kekuatan Kekuatan penggerak Sifat khas individu Melancolis Mendalam tetap Kuat A Kuat B Lemah Giat penuh cita-cita Pemurung Coleris tak mendalam Berganti-ganti Kuat A Kuat B Lemah ada Kemauan Perasa Perasa Mek Tasinggung Legmati S Mendalam tetap Lemah A Kuat B Lemah Bedarah Dingin Apatis Masa bodoh Pemikir Emperamen Kekuatan afektif Kepekaan afektif Bentuk kejadian afektif Mobilitas afektif Kekuatan penggerak afektif Impuls bagi Motif kemauan Tindakan C Tipologi J Bahsen Tokoh Julia Bahsen Kepribadian ditentukan 3 hal 1 A Temperamen B Kemauan 2 Posodini Ketabahan dalam menghadapi kesulitan Ada 2 macam posodini A Posodini kuat Kesabaran Keteguhan hati Keyakinan akan dapat mengatasi kesulitan B Posodini lemah Cepat putus asa Cepat mengeluh Mudah kehilangan keyakinan akan dapat mengatasi kesulitan 3 Daya susila kemampuan Ud membedakan dan meyakini hal yang baik dan yang buruk Serta untuk mengatur tingkah laku sesuai dengan hal tersebut 1 A Temperamen Ditentukan O 4 faktor 1 Spontanitas tindak sikap yang terlepas dari pengaruh orang lain berdasarkan pada diri sendiri Ada 2 kuat dan lemah 2 Reseptifitas cepat lambatnya dalam menerima kesan Ada 2 cepat dan lambat 3 Impresionabilitas mendalam atau tidaknya pengaruh sesuatu THD jiwa Ada 2 mendalam dan THDK mendalam 4 Reaktifitas Lama atau tidaknya suatu kesan mempengaruhi jiwa Ada 2 Lama dan THDK lama Dari 4 faktor ditemukan 16 macam kombinasi yang terdiri dari 4 temperamen pokok yaitu 1 Coleris Spontanitas kuat Reseptifitas cepat 2 Sanguinis Impresionabilitas tidak mendalam Reaktifitas THDK lama 3 Plegmatis Reseptifitas lambat Reaktifitas lama 4 Anamatis Spontanitas lemah Impresionabilitas mendalam D Tipologi E Meman Tokoh Erens Meman Watak adalah disposisi kemauan Watak kemauan perbuatan Watak karakter Disposisi kemauan yang diwujudkan dalam perbuatan sehingga pembahasan tentang watak dapat dilihat melalui pembahasan tentang kemauan Kemauan mengandung 3 aspek A Aspek berdasar jasmania Bersifat fisiologis tergantung pet sistem saraf mencakup Intensitas kemauan Lama Tdknya melakukan tindakan kemauan B Aspek afektif Menjelma dalam temperamen yakni sifat-sifat dasar Temperamen kulitas afektif mudah tidaknya terpengaruh Intensitas dan lamanya ekspresi Coleris TDK senang Mudah besar aktif giat Melancholis TDK Senang sukar besar pasif depresif Plegmatis Senang mudah besar pasif Depresif sanguinis senang sukar kecil aktif giat Tipe temperamen meman C Aspek intelijensi Mencakup 3 macam kualitas yaitu A Berhubungan dengan sifat kerja mental yaitu Titik Berpikir produktif Titik Berpikir reproduktif Titik Berpikir tidak produktif B Berhubungan dengan taraf kebebasan intelektual yaitu Titik Bebas taraf tinggi Titik Tidak bebas taraf rendah C Berhubungan dengan perbedaan dalam cara berpikir Titik Berpikir analitis Kebalikannya berpikir sintetis Berpikir intuitif Kebalikannya berpikir diskurtif E Tipologi Heymans Tokoh Heymans Tipe kepribadian SGT Biktak Tahingga Tiga macam kualitas jiwa yaitu 1. Emosionalitas kemampuan menghayati seperasaan karena pengaruh suatu kesan Ada 2 A Golongan emosional, metmarah impulsif, dan lain-lain B Golongan TDK emosional, dingin, hati-hati, dan lain-lain 2. Proses pengiring Besarnya kesan terhadap kesadaran setelah kesan tersebut sudah tidak ada lagi dalam kesadaran Ada 2 A Proses pengiring kuat, sifat tenang, TDK cepat putus Asa, dan lain-lain B Proses pengiring lemah, sifat lekas putus asa, TDK tenang 3. Aktivitas Kemampuan seseorang menyatakan diri, mewujudkan perasaan dan pikiran dalam tindakan spontan Ada 2 A Aktif, mau untuk berbuat sesuatu meskipun untuk alasan yang lemah Sifat, suka berjerat, sibuk, kriang, pandangan luas B Pasif, belum tentu mau bertindak meskipun ada alasan kuat Sifat, CPT mengalah, CPT putus asa, perhatian, keratma dalam Emosionalitas Proses pengiring Aktifitas Tipe Emosional kuat aktif orang hebat Emosional kuat pasif sentimentil Emosional lemah aktif coleris Emosional lemah pasif nerveus TDK Emosional Kuat aktif plegmatis TDK Emosional kuat pasif apatis TDK Emosional lemah aktif sanguinis TDK Emosional lemah pasif amorf F Teori kepribadian G Ewal Tokoh G Ewal Bedakan serjelas temperamen dan watak 1. Temperamen konstitusi psikis yang berhubungan dengan konstitusi jasmani SGT dipengaruhi faktor keturunan 3 macam temperamen dibedakan secara kuantitatif berdasarkan kuat dan lemahnya biotonus 2. Sanguinis atau hipomanis Biotonus kuat 3. Melancholis atau depresif Biotonus lemah 4. Temperamen normal Biotonus sedang 2. Watak Watak sebagai totalitas dari keadaan dan cara jiwa bereaksi terhadap stimulus Dibedakan menjadi 2 1. Watak yang dibawa sejak lahir watak yang genotip berhubungan dengan fisiologis yaitu susunan saraf pusat 2. Watak yang diperoleh watak yang dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman Perbedaan antara temperamen dan watak Watak sangat tergantung pada faktor eksogen, walau watak telah ada namun masih mengalami pertumbuhan Temperamen SGT bergantung pada konstelasi hormon-hormon di mana konstelasi ini TTP hidup CG temperamen besifat tetap Presentasi